Pemirsa Dr. Os Indonesia pada hari Jumat 6 Agustus 2017, kami keluarga besar Dr. Os Trans TV telah kehilangan seorang sosok dokter yang sangat memberi kontribusi besar terhadap dunia kesehatan. Dr. Yan Tamrin, pria kelahiran Tanjung Pinang 28 Mei 1977 silam, mehempuskan nafas terakhirnya akibat sakit yang dideritanya. Pemirsa Dr. Os Indonesia hari ini kami mendapatkan dita duka bahwa telah wafat Dr. Yan Tamrin, pelopor Dr. Os Indonesia pada hari Jumat pukul 3 dini hari. Dan telah dimakamkan pada hari Jumat pula, siang hari setelah Jumata. Ya kami mewakili sekedar kru tim dari Dr. Os Indonesia, juga dari Trans TV, menciptakan berhasil kawai sedang-dalamnya atas beberginya. Akibatnya, rekan kami, sahabat kami, saudara kami, pelopor dari Dr. Os Indonesia, Dr. Yan Tamrin. Semoga amat beda dia, diterima di sisinya, dan diberikan tempat yang lapang di sisi Allah SWT. Dan diberikan tempat terbaik pastinya ya. Dan tampaknya Dr. Yan Tamrin sudah banyak mempengaruhi masyarakat di Indonesia dengan sosoknya sebagai seorang dokter di dokter Indonesia. Yang memberikan tips begitu banyaknya, dan juga sharing tentang kehidupan dan kesehatannya yang selama ini menjadi panutan bagi banyak orang. Dan saya sebagai rekan kerjanya selama beberapa tahun juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dokter Boy. Dia adalah sosok yang ramah, yang pintar, yang sabar, dan Toki ternyata di balik itu semua, dia ternyata punya segudang prestasi juga loh dokter Boy. Mungkin masih banyak yang gak tahu. Tapi sekali lagi bahwa dokter Yan Tamrin, tapi sekali lagi bahwa dokter Yan ini memang ilmunya tidak dipakai untuk dia sendiri, tapi dibagikan sebuah rakyat Indonesia, sebuah rakyat Indonesia, sebuah rakyat Indonesia, bahwa memang dokter Boy. Dokter Yan ini orang yang sangat baik sekali, walaupun saya juga belum terlalu lama mengalut Kurian, tapi saya tahu betul bahwa dokter Yan ini orang yang sangat-sangat baik. Dan tadi prestasinya memang banyak sekali. Dan ini adalah sebagian prestasinya yang luar biasa. Mungkin sebelum masuk ke dokter Indonesia seperti apa, yuk kita lihat sama-sama yang berikut ini. Selamat datang di Dokter Os Indonesia. Perjuangan dokter Yan Tamrin sebagai publik figur bermula ketika dia menjadi coverboy sebuah majalah kenamaan di Indonesia. Tak berselang lama, dokter Yan Tamrin mencuari kontes Abang Noni Jakarta di tahun 2003. 10 tahun kemudian, di tahun 2013, para lulusan fakultas kedokteran UGM ini kemudian bergabung menjadi bagian dari keluarga besar TransTV sebagai host Dokter Os Indonesia. Walaupun sukses menjadi publik figur dan memiliki nama besar, namun di sepanjang perjalanan karir bersama tim Dokter Os Indonesia, Dokter Yan Tamrin adalah pribadi yang sangat profesional, humble dan memiliki kedekatan dengan seluruh kru dan karyawan TransTV. Luar biasa banget ya, dokter ganteng kita ini udah coverboy, model, sempat jadi Abang Jakarta juga. Wah, pokoknya prestasinya banyak banget. Luar biasa ini dokter Yan ya, jadi artinya ini selama dokter Rehisa kenal dengan dokter Yan. Sudah cukup lama ya, mungkin lebih lama dari Rehisa kenal dengan dokter Yan. Bagaimana di sosok dokter Yan yang dikenal dengan dokter Rehisa? Saya pertama kali kenal dokter Yan kan waktu saya jadi narasumber kan, masukkan dokter Os dari awalnya jadi narasumber, terus kenalan, ngobrol-ngobrol banyak, karena belum deket kali ya waktu itu. Jadi dia, saya ngeliat dia, wah ini sosoknya pendiem sekali, nggak, apa, nggak cowoan gitu kan. Tapi terus makin kesininya, makin kenal, makin deket, dan demen dia kan orangnya susah banget untuk deket sama orang sebenarnya. Kalau dia udah percaya banget, dia tuh baru mau tuh deket banget sharing segala macem. Jadi begitu udah kenal banget, ternyata yang tadi ajaim banget ya kan, terus berkelihatan aslinya banyak, seru banget nih, suka bercanda, terus nggak apa, suka ngajarin, orangnya mau gitu untuk ngajarin. Terus ya bener-bener kayak kakak deh, kakak banget gitu buat saya. Yang dokter Os dari saya rasakan juga mungkin saya rasakan dulu, pertama sekali saya ketemu dengan dokter Os dari saya, memang saya merasa dia orang terkenal, dia orang pintar, tapi dia semestinya tidak ada sombongnya. Dia humble banget ya dokter. Iya humble banget, betul. Saya rasa dia juga bisa terasa ya, kepemirsa di rumah juga, betapa humble-nya dokter Os dari saya. Bisa bisa dengan dokter Os dari saya, dan dokter Os dari saya ini sangat, artinya orangnya care betul, perhatian betul sama kita, yang even dia baru kenal, even dia ini, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia seseorang yang lebih dari yang lain. Kalau itu kan dari saya nih, kalau dokter Boy sendiri gimana? Kan dokter Boy juga pernah nih beberapa kali ketemu dokter Ian. Kalau saya sendiri betul-betul tak subya dengan dokter Ian ya. Jadi pertama saya kenal dengan dokter Ian, memang dokter Ian itu orang yang sangat baik, orang yang tidak sombong, meskipun beliau sudah sangat terkenal, dia sebagai seorang dokter, dia masih mau ngobrol, masih menyapa, dan masih bisa kita berkomunikasi dengan baik dengan dokter Ian. Dan juga yang saya ingat juga dokter Ian ini adalah orang yang sangat ulat, sangat mau untuk terus belajar dan belajar. Apakah belajar di sisi medis, ataukah juga belajar di sisi teknologi. Ya karena saya kenal sekali waktu pertama dokter kenal Duryan, Duryan pakai WA, enggak Boy, pakai Instagram, enggak juga, jadi ya handphone saya masih handphone jadul, saya sudah beli handphone baru, tapi saya nggak tahu cara pakainya, ajarin dong, jadi dia masih mau belajar, dia masih pengen terus mengupgrade dirinya, untuk terus meningkatkan pengetahannya, apakah di sisi medis, maupun di sisi teknologi yang lainnya. Nah ini dokter Reza kan sudah cukup banyak nih syuting bersama dokter Ian, sudah banyak episode yang dilakukan nih, ada enggak pengalaman yang berkesan nih, yang tidak terlupakan, yang mungkin selalu diingkat oleh dokter Reza? Kenangan yang nggak terlupakan, pastinya adalah, waktu pertama kali saya syuting, dia jadi partner saya, di hari pertama pasti saya nervous banget kan itu, karena belum pernah nih, jadi host lahirnya, saya tuh gelagapan, pasti gimana, dan dia tuh bisa aja selalu nutupin, selalu bikin saya untuk berani ngomong, nimpalin yang pas gitu, dan itu menurut saya, wah berarti dia beneran care juga nih sama saya, kalau dia nggak care, pasti dia nggak peduli nih saya gimana, tapi dia mau, bikin suasana itu menyenangkan, bikin bagus gitu loh, tampilan dokter Reza, jadi, nah itu sih yang pertama kali, jadi dia orangnya memang tidak takut disaingi, tidak takut tersaingi ya, adanya ada, ada orang yang akan bergabung di, itu, kemudian di support, gitu, malah diajarin, didukung, ditemenin, ya jadi memang dokter Reza sangat-sangat menikmati profesinya, sangat menikmati, pekerjaannya sebagai dokter Reza Indonesia, dan kita betul-betul merasa kehilangan ya, dunia sosok dokter Rian, sosok yang memang, mungkin ini juga sebagai, apa ya, panutan kita di dunia kesehatan, ya mengenai dokter Rian ini. Dokter Rian merupakan sosok yang dikenal hangat, cerdas, dan pekerja keras, baik hati di kalangan keluarga, sahabat, rekan, kerabat, serta penggemarnya. Hal ini terlihat dari banyaknya ucapan bela sungkawa, dan rasa kehilangan yang diungkapkan oleh kerabat dokter Rian Tamrin. Di media sosial, salah satu penggemar dokter Rian dengan akun, atfransiska.hanjojo, mengungkapkan rasa bela sungkawanya. Pak dokter ganteng selama jalan, Ina lillahi wa ina ilahi roji'un. Asli dok hati saya berasa remuk rendam, semoga Allah menerima semua amal dan ibadah pak dokter. Hari Jumat insya Allah terbebas dari siksa kubur, dan api neraka. Al-Fatiha. Dari akun yang lain, at Mutiara Ewe, menuliskan, Ina lillahi wa ina ilahi roji'un. Selamat jalan dokter ganteng, semoga dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, diberikan ketabahan pada keluarganya. Amin. You can do soon, dok. Ya, dokter Rian Tamrin, ya sudah dipanggil oleh sang maha pencipta, dan ini merupakan takdir yang tidak bisa kita tolak. Tapi ada enggak satu hal yang dokter Risa ingat, kalau disebut nama dokter Rian Tamrin. Parfum. Itu senang banget pakai parfum. Dia selalu pakai parfum itu yang nyat gitu, pokoknya kemana-mana selalu buang parfum, kemana-mana selalu wangi ya. Jadi kalau misalnya masuk ruangan, udah tahu nih pasti ada dokter Rian di dalam. Jadi ya mungkin mereka enggak tahu ya, karena di TV kan enggak tahu ya. Ya, jadi masih teringatnya, ya terbayangnya bau minyak wanginya, jadi kalau ada minyak wangi itu, ini pasti dokter Rian sudah hadir sosoknya, ya, barulah jaraknya masih cukup jauh, dan ya pemirsa di rumah mungkin tidak bisa mencubu bau itu, tapi tentunya buat kita, buat kru, buat tim, dokter Risa terutama, bahwa pas harum dokter Rian tidak hanya pada saat dokter Rian hidup, ya dokter Rian harum keharuman nama dokter Rian akan terus dikenang sepanjang masa oleh kita semua, oleh pemirsa dokter Os. Sekali lagi, terima kasih dokter Rian atas jasa-jasamu yang tidak terhingga terhadap dunia kesehatan di Indonesia. Pemirsa, mungkin kalau masih ingat sok-sok dokter Rian yang menjalani episode pertama kali di dokter Os itu seperti apa? Mungkin ada yang lupa, atau ada yang belum pernah menyaksikan sebelumnya? Kita lihat sama-sama yuk, ini dia dokter Os Indonesia edisi pertama, episode pertama bersama dokter Rian Tamping. Setiap kali, kadang-kadang setiap orang itu sulit untuk menang hasrat. Hasrat apa ya? Hasrat ingin pipis. Karena Anda membantu saya, saya ingin Anda menggunakan baju ini sebagai asisten saya. Ini kalau muat Anda bisa bawa pulang. Kalau nggak muat? Kalau nggak muat balikin lagi dong. Ya, kan nggak dipakai. Oke. Pas ya. Mari, sini. Coba Nida tunjukkan kepada saya, kira-kira berapa mili, ini mili ya, satuannya. Ini, anggap aja ini kandung kemih, berapa mili cairan yang bisa ditampung oleh kandung kemih oleh seorang wanita. Coba, dituang aja. Jika Anda pernah melahirkan, itu adalah alasan selanjutnya kenapa seorang wanita sulit menahan kencing. 6 kegel, itu kalau Anda ingin melakukan cukup dengan menjepit otot panggul bawah. Anda bisa rasakan saat Anda ingin kencing, Anda tahan kencing. Berikutnya, yang membuat, ini bukan seorang wanita, pria juga bisa, kandung kemih menjadi overactive, atau lebih mudah untuk mengeluarkan kemihnya atau urin, itu adalah dari makanan. Saya punya tips untuk Anda di rumah, tips Dr. Oz Indonesia. Yang pertama, kenali sedikit mungkin serangan jantung. Yang kedua, medical check-up sedilai satu tahun sekali. Yang ketiga, rutin konsumsi produk kandelai. Kali lagi, tuh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sampai ketemu lagi di Dr. Oz Indonesia berikutnya. Ya, itu tadi adalah episode pertama kali Dr. Rian di Dr. Indonesia. Lantas bagaimana yang ternyata menjadi episode terakhir Dr. Rian di Dr. Indonesia bersama saya, dimana saya saat itu juga bersama kru, tidak ada yang menyangka sama sekali bahwa itu akan menjadi episode terakhir dari Dr. Rian Kamerim. Kalau bicara masalah berat badan, tidak akan pernah ada habis-habisnya. Benar. Saya rasa ini bukan hanya perbincangan, perdebatan, argumen antara satu orang saja, tapi bisa dalam sekelompok masyarakat tuh bisa jadi perbincangan loh. Bisa jujur, kita tanya yang belakang. Benar. Ada yang sampai naik lima kilo? Ada yang pernah naik lima kilo? Pernah. Dalam... Waktu berapa lama? Satu minggu ada. Wow. Dua bulan juga. Tapi ada yang pengen kurus ya di sini? Ada. Kalau ditanya gitu pasti semua orang jawabannya pengen kurus. Tapi pernah turun lima kilo dalam waktu dua minggu? Pernah. Lebih banyak jawabannya nggak pernah. Jadi lebih gampang naiknya dibanding turun ya tuh ternyata. Pengen? Hemat sih kalau punya pacar kayak gitu. Nggak, jangan, nggak, jangan. Tapi kita akan tahu lebih banyak tentang diet kapasnya bersama narasumber kita berikutnya. Siapa? Iya, kita pengen aja yuk Angel. Brandon, kasih nasihat ke teman-teman yang di rumah. Bukan nasihat, saran lah. Biar gini jalanin diet. Kalau bisa luar agak. Karena itu lebih bagus lagi. Bisa lebih cepat untuk nurunin berat badannya. Terus yang paling penting, kita juga harus selalu termotivasi. Nggak cuma karena biar kita jadi apa? Jadi lebih ganteng atau lebih cantik. Karena kan pasti gitu ya. Tapi juga lebih sehat. Karena dulu tuh sebelum aku diet, aku masih gendut tuh aku sering banget asma. Gerain sebelum kamu ganteng. Sebelum aku ganteng juga. Yang kalau dilihat dari sisi kalorinya, yang paling tinggi tentunya full cream. Full cream atau whole milk. Tapi antara low sama non, itu apa? Perbedaannya ya? Sekali ini kita ingin bahas yang masih berkaitan dengan makanan. Makanan lagi, makanan lagi. Tapi kali ini kita akan membahas tentang makanan yang bisa meningkatkan mood pada saat kita stres. Terima kasih banyak ya Dr. Diana Harim sudah teman-teman dari suatu yang memuat. Ya, pemirsa itu tadi kita sedikit berbincang-bincang mengenai sosok Dr. Rian Tamrin. Seraku pelopor Dr. Ose Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi sangat kagum, sangat bangga dengan Dr. Rian Tamrin. Kemudian dia bisa memberikan ilmunya, memberikan informasi mengenai kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Dr. Rian atas semua jasamu. Mudah-mudahan kita bisa terus mengingat Dr. Rian dan tidak lupa atas jasa-jasa kamu. Selamat jalan Dr. Rian, semoga tenang di sana. Dan untuk memperiksa di rumah, tetap terus saksikan Dr. Indonesia untuk menggunakan sehat yang sesungguhnya hanya di Dr. Ose Indonesia. Saya pernah beberapa kali ketemu almarhum Dr. Rian waktu syuting Dr. Ose Indonesia. Buat saya sosok Dr. Rian pertama kali ketemu itu adalah sosok yang ganteng gitu ya. Dan juga baik, ramah, dan humoris. Jadi buat saya almarhum itu adalah sosok yang sangat rendah hati, baik, ramah, dan juga humoris. Dan sangat-sangat kaget sekali mendengar kabar bahwa dokter Rian sudah tidak lagi bersama kita di dunia ini. Semoga almarhum diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Saya turut berduka cita karena Dr. Ose ataupun Rian Tambrin sudah berpulang ke Rahmatullah. Bahwa bagi saya sosok Rian Tambrin ataupun lebih dikenal sebagai Dr. Ose menjadi sebuah ikon yang sangat penting untuk dunia kesehatan. Kehilangan seorang Rian Tambrin yang cara bertuturnya di depan kamera juga mudah dipahami isu-isu. Kesehatan medis yang sangat teknis juga sangat bisa mudah diresapi karena menggunakan bahasa-bahasa yang membumi. Menurut saya sebuah kehilangan besar tidak hanya bagi dunia broadcast, bagi dunia kesehatan. Semoga almarhum tenang diterima dengan tempat terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dr. Rian Tampil sebagai seorang dokter yang sangat berbeda, bisa menampilkan tidak hanya sosok yang menarik untuk dilihat, tapi juga penjelasan-penjelasannya sangat mudah dipahami masyarakat karena memang hidup sehat itu ternyata tidak terlalu sulit. Dr. Rian, saya yakin Dr. Rian akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya karena jasa-jasa dan juga peninggalan Dr. Rian Saya itu kenal beliau gitu, mungkin kebanyakan di acara gitu ya, dan sejauh saya mengenal beliau kayaknya orangnya juga baik gitu, dan kalau kita tanya mengenai kesehatan di luar suking pun beliau juga jawab, orangnya nggak pernah saya dengar ada masalah dengan siapa juga gitu, Orangnya selalu senyum, selalu menebarkan hal-hal yang baik buat masyarakat gitu, dan orangnya kalau bisa dibilang sih, menaikkan cita ke dokteran ya, di mana dokter itu ganteng, tinggi, kemudian senyum terus, bukan... Jadi imej dokter kutubuku itu lepas ketika dia menjadi hosti, dokter hosti. Mudah-mudahan ya, kita akan menemukan sosok yang sama seperti beliau, dan semua amal beliau yang telah ditabung ke masyarakat menjadi amal yang terus berjalan, dan menjadi tabungannya, menjadi penempus dosa, dan juga penampak pahalanya walaupun beliau sudah tidak ada. Amin. Selamat jalan dokterian Tamrin, senyum hangatmu, nasihat, dan kebaikanmu akan selalu kami kenang. Kisah indah bersamamu akan selalu menjadi sebuah kenangan yang Niscahya tak pernah terlupakan. Selamat jalan dokter. Dokteris Indonesia bahwa memang dokterian ini orangnya sangat baik sekali, walaupun saya juga belum terlalu lama mengaluturian, tapi saya tahu betul bahwa dokterian ini orangnya sangat-sangat baik, dan tadi prestasinya memang banyak sekali. Dan ini adalah sebagian prestasinya yang luar biasa, mungkin sebelum masuk ke dokteris Indonesia seperti apa, yuk kita lihat sama-sama yang berikut ini. Selamat datang di Dokteris Indonesia. Perjuangan dokterian Tamrin sebagai pabrik figur bermula ketika dia menjadi coverboy sebuah majalah kenamaan di Indonesia. Tak berselang lama, dokterian Tamrin menjuari kontes Abang None Jakarta di tahun 2003. Sepuluh tahun kemudian, di tahun 2013, para lulusan fakultas kedokteran UGM ini kemudian bergabung menjadi bagian dari keluarga besar TransTV sebagai host Dokter Os Indonesia. Walaupun sukses menjadi publik figur dan memiliki nama besar, namun di sepanjang perjalanan karir bersama tim Dokter Os Indonesia, dokter yang Tamrin adalah pribadi yang sangat profesional, humble dan memiliki kedekatan dengan seluruh kru dan karyawan TransTV. Luar biasa banget ya, dokter ganteng kita ini. Sudah coverboy, model, sempat jadi Abang Jakarta juga. Wah, pokoknya prestasinya banyak banget. Luar biasa ini dokterian ya. Jadi artinya, ini selama dokter Reisa kenal dengan dokter Riani. Sudah cukup lama ya, mungkin lebih lama dari dokter saya kenal dengan dokter Riani. Bagaimana di sosok dokter Riani yang dalam 4 tahun ya? 4 tahun ya, 4 tahun dokter Reisa kenal dengan dokter Riani. Bagaimana menurut Bapak keseharian dokter Riani yang dikenal dengan dokter Riani? Saya pertama kali kenal dokter Riani kan waktu saya jadi narasumber kan, masuk ke dokter Os dari awalnya jadi narasumber, terus kenalan, ngobrol-ngobrol banyak. Karena belum deket kali ya waktu itu, jadi dia, saya ngeliat dia bahwa ini sosoknya pendiam sekali, enggak, apa, enggak, enggak cowoan gitu kan. Tapi terus makin kesininya, makin kenal, makin deket, dan emang dia kan orangnya susah banget untuk deket sama orang sebenarnya. kalau dia udah percaya banget, dia tuh baru mau tuh deket banget sharing segala macem. Jadi begitu udah kenal banget, ternyata yang tadi ajaim banget, ya kan, terus berkata nasinya banyak, seru banget nih, suka bercanda, terus, nggak apa, suka ngajarin, orangnya mau gitu untuk ngajarin. Terus, ya bener-bener kayak kakak deh, kakak banget gitu buat saya. Tapi yang dokter Riani saya rasakan juga mungkin, saya rasakan juga, kalau pertama sekali saya ketemu dengan dokter Riani, memang, saya merasa dia orang terkenal, dia orang pintar, tapi dia semua sekali tidak ada sobongnya. Dia humble banget ya dokter. Iya, humble banget, betul. Saya rasanya juga bisa terasa ya, ke penggirsa di rumah juga, benar-benar hambelnya dokter Riani. Bisa bisa. Hambelnya dokter Riani. Dan dokter Riani ini sangat, artinya orangnya care betul, perhatian betul sama kita, yang even dia baru kenal, even dia ini, tapi dia tidak, tidak menunjukkan bahwa dia seseorang yang lebih dari yang lain. Kalau itu kan dari saya, kalau dokter Boy sendiri gimana? Kan dokter Boy juga pernah nih, berapa kali ketemu dokter Riani? Iya, kalau saya sendiri betul-betul tak subya dengan dokter Riani ya. Jadi pertama saya kenal dengan dokter Riani, memang dokter Riani itu orang yang sangat baik, orang yang tidak sombong, meskipun dia sudah sangat terkenal, dia sebagai seorang dokter, dia masih mau ngobrol, masih menyapa, dan masih bisa kita berkomunikasi dengan baik dengan dokter Riani. Dan juga yang saya ingat juga dokter Riani adalah orang yang sangat ulat, dia sangat mau untuk terus belajar dan belajar, apakah belajar di sisi medis, ataukah juga belajar di sisi teknologi. Ya, karena saya kenal sekali, waktu pertama dokter kenal Rian, Rian pakai WA, enggak, pakai Instagram, enggak juga, jadi ya handphone saya masih handphone jadul, saya sudah beli handphone baru, tapi saya enggak tahu cara pakainya, ajarin dong, jadi dia masih mau belajar, dia masih pengen terus mengupgrade dirinya, untuk terus meningkatkan pengetahannya, apakah di sisi medis, maupun di sisi teknologi yang lainnya. Ini dokter Riani kan sudah cukup banyak nih, syuting bersama dokter Riani, sudah banyak episode yang dilakukan nih, ada enggak pengalaman-pengalaman yang berkesan nih, yang tidak terlupakan, yang mungkin selalu diikankan oleh dokter Riani, enggak risa. Kenangan yang enggak terlupakan, pastinya adalah... Pemirsa dokter Os Indonesia, pada hari Jumat 6 Agustus 2017, kami keluarga besar dokter Os Trans TV, telah kehilangan seorang sosok dokter, yang sangat memberi kontribusi besar, terhadap dunia kesehatan. Dokter Rian Tamrin, pria kelahiran Tanjung Pinang, 28 Mei 1977 silam, menghambuskan nafas terakhirnya, akibat sakit yang dideritanya. Pemirsa dokter Os Indonesia, hari ini kami mendapatkan gelita duka, bahwa telah wafat dokter Rian Tamrin, pelopor dokter Os Indonesia, pada hari Jumat, pukul 3 dini hari, dan telah dimakamkan, pada hari Jumat pula, siang hari setelah Jumat. Ya, kami mewakili sekedar kru, tim dari dokter Os Indonesia, juga dari Trans TV, mengucapkan berhasil kawai sedang-dalamnya, atas peperginya, rekan kami, sahabat kami, saudara kami, pelopor dari dokter Os Indonesia, Duker Rian Tamrin. Semoga amal beda dia, diterima di sisinya, dan diberikan tempat yang terapang, sisi Allah SWT. Diberikan tempat terbaik pastinya, dan tampaknya dokter Rian Tamrin, sudah banyak mempengaruhi masyarakat di Indonesia, dengan sosoknya sebagai seorang dokter, di dokter Indonesia, yang memberikan tips begitu banyaknya, dan juga sharing tentang kehidupan, dan kesehatannya yang selama ini, menjadi panutan bagi banyak orang. Dan saya sebagai rekan kerjanya, selama beberapa tahun, juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa dokter Boy. Dia adalah sosok yang ramah, yang pintar, yang sabar, dan Toki ternyata di balik itu semua, dia ternyata punya sebudang prestasi juga, dokter Boy. Mungkin masih banyak yang gak tahu. mengetahui dokter Rian Tamrin, tapi dari sekali lagi, dokter Rian ini memang, ilmunya tidak dipakai, tapi dibagikan, semua rakyat Indonesia, semua penonton. Ya, dokter Rian Tamrin, ya sudah dipanggil, yang maha pencipta, dan ini merupakan takdir, yang tidak bisa kita tolak. Tapi ada gak satu hal, yang dokter Ria Isha ingat, kalau disebut nama dokter Rian Tamrin. parfum. Parfum. Dia itu senang banget pakai parfum. Dia selalu pakai parfum itu yang nyet gitu, pokoknya, kemana-mana selalu buang parfum, kemana-mana selalu, selalu wangi ya. Jadi kalau misalnya masuk ruangan, udah tahu nih, pasti ada dokter Rian nih di dalam. Jadi, ya mungkin ya, kayak gak tahu ya. Karena di TV kan gak tahu ya. Jadi masih kepalanya. Terbayangnya bau minyak wanginya, jadi kalau ada minyak wangi itu, ini pasti dokter Rian sudah hadir, sosoknya, ya, barupun jaraknya masih cukup jauh, dan, ya, pemirsa di rumah mungkin tidak bisa mencum bau itu, tapi, tentunya buat kita, buat kru, buat tim, dokter Ria Isha terutama, bahwa as harum dokter Rian, tidak hanya pada saat dokter Rian hidup, ya dokter Rian, harum keharuman nama dokter Rian, akan terus dikenang sepanjang masa, oleh kita semua, oleh pemirsa dokter Os. Sekali lagi, terima kasih dokter Rian, atas jasa-jasamu, yang tidak terhingga, terhadap dunia kesehatan di Indonesia. Pemirsa, mungkin, kalau masih ingat, sosok dokter Rian, yang menjalani episode pertama kali di dokter Os, itu seperti apa? Mungkin ada yang lupa, atau ada yang belum pernah menyaksikan sebelumnya? Kita lihat sama-sama yuk, ini dia dokter Os Indonesia, edisi pertama, episode pertama, bersama dokter Rian Tamri. Kadang-kadang, setiap orang itu, sulit untuk menahan hasrat. Hasrat apa ya? Hasrat ingin pipis. Karena Anda membantu saya, saya ingin Anda menggunakan, baju ini sebagai asisten saya. Ini, ini kalau muat, Anda bisa bawa pulang. Kalau nggak muat? Kalau nggak muat, balikin lagi dong. Ya, kan nggak dipakai. Oke. Pas ya. Mari, sini. Coba, Nida, tunjukkan kepada saya, kira-kira, berapa, waktu pertama kali saya syuting, dia jadi partner saya. Di hari pertama, pasti saya nervous banget kan, karena belum pernah nih, jadi host. Akhirnya, saya tuh, gelagapan, pasti gimana, dan dia tuh, bisa aja selalu nutupin, selalu bikin, saya untuk berani ngomong, nimpalin, yang pas gitu. Dan itu menurut saya, wah, berarti dia beneran care juga nih, sama saya, kalau dia nggak care, pasti dia nggak peduli, ini saya gimana, tapi dia mau, bikin suasana itu menyenangkan, bikin bagus, gitu loh, tampilan dokter hostnya, jadi, itu sih yang pertama kali, nggak apa sekarang nih. Jadi dia orangnya memang, tidak takut disaingi, tidak takut tersaingi ya, adanya ada, ada orang yang akan bergabung di, oh itu, kemudian dia support, gitu, malah diajarin, didukung, ditemenin. Ya, jadi memang dokterian ini sangat-sangat menikmati profesinya, sangat menikmati pekerjaannya sebagai dokter host Indonesia, dan kita betul-betul merasa kehilangan ya, dunia sosok dokterian, sosok yang memang, mungkin ini juga sebagai, apa ya, panutan kita di dunia kesehatan, ya, mengenai dokterian ini. Dokterian merupakan sosok yang dikenal hangat, cerdas, dan pekerja keras, baik hati di kalangan keluarga, sahabat, rekan, kerabat, serta penggemarnya. Hal ini terlihat dari banyaknya ucapan bela sungkawan, dan rasa kehilangan yang diungkapkan oleh kerabat dokterian Tamrin. Di media sosial, salah satu penggemar dokterian dengan akun, at Francisca.hanjojo, mengungkapkan rasa bela sungkawanya. Pak dokter ganteng selama jalan, ina lillahi wa ina ilahi roji'un. Asli dok, hati saya berasa remuk rendam, semoga Allah menerima semua amal dan ibadah pak dokter. Hari Jumat, insya Allah, terbebas dari siksa kubur, dan api neraka. Al-Fatiha. Dari akun yang lain, at Mutiara Ewe, penuliskan, ina lillahi wa ina ilahi roji'un. Selamat jalan dokter ganteng, semoga dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, diberikan ketabahan pada keluarganya. Amin. You can do soon, dok. Sub indo by broth3rmax